Assalamualaikum, hari ini saya mau masak sayur sawi putih untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada satu pangkal sayur sawi putih nah ini teman-teman untuk sayur sawi putihnya ini dari penjualnya diiket ya dan ini saya buangkan iketannya ya atau ini sawasinya lalu buangkan bagian pangkalnya ya ini dipotong dan ini tidak mau lalu ini saya belah menjadi dua bagian nah ini teman-teman ini saya belahnya ada yang sedikit dan ada yang banyak ya atau kecil atau besar nah ini yang besar ini sisihkan untuk lain kali masak ya dan karena untuk porsi satu orang jadi saya menggunakan sedikit saja nah ini sayur tidak usah saya bukakan ya langsung saja saya potong-potong seperti ini lalu rendam sawi di air ya teman-teman kemudian tambahkan satu sendok teh garam saja ya dan kita aduk merata untuk airnya boleh asal kelem saja ya nah untuk garamnya biar larut bersama air biar bercampur air ya rendang sayur sawi kurang lebih 15 menit saja ya teman-teman karena ini sudah saya potong-potong dan kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu untuk campurannya saya tambahkan kurang lebih satu genggam tangan udang rebon nah ini udang rebon jangan lupa dicuci bersih dahulu kemudian saya tambahkan satu butir telur pecahkan telur di satu mangkok dan kocok lepas ini telur tidak saya kasih bumbu ya teman-teman kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ya tambahkan sedikit garam, sedikit merica bubuk dan penyedak rasa bila suka nah ini setelah di ini ya setelah di kocok lepas kemudian masukkan udang rebon yang sudah dicuci bersih kita campur rata saja atau kita kocok lepas saja nah seperti ini dan kemudian sisihkan lalu untuk bumbunya saya tambahkan dengan 2 iris atau 2 potong jahe jangan lupa cuci bersih ya dan ini saya potong-potong seperti kure api nah seperti ini lalu tambahkan 2 siung bawang putih jangan lupa cuci bersih dan ini saya geprek dan kemudian saya jincang lalu saya tambahkan dengan 2 butir bawang merah jangan lupa cuci bersih ya teman-teman dan ini saya potong menjadi 2 bagian dulu lalu kita geprek kemudian kita jincang nah ini bawang merah saya jincangnya asal-asal aja dan kemudian ini ya teman-teman saya tambahkan dengan 2 biji cabai rawit nah ini cabai rawitnya kita potong-potong saja seperti ini ya untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara motongnya boleh diulek ya teman-teman biar lebih lembut kita siap masak ya teman-teman panaskan sedikit minyak dan goreng telur untuk telurnya saya urak-arek disini saja goreng telur sampai kurang lebih matang lalu sisihkan seperti ini ya dan masukkan bawang putih, bawang merah, dan ceh tumit sehingga bau harum lalu masukkan cabai rawit cabai rawit kurang lebih layu lalu kita campur telur ya kita campur saja tumit sehingga semuanya bau harumnya teman-teman lalu masukkan sayur sawi nah ini teman-teman useng sayur sawi kurang lebih ya ini tidak saya tambahin air karena tadi habis dicuci dan sendirinya keluar air ya nah ini seperti ini sudah kurang lebih karena ini yang makan saya sendiri ya teman-teman jadi tidak usah terlalu matang juga tidak apa-apa lalu bumbui dengan 1 sendok teh garam atau secukupnya 1 sendok teh gula kemudian tambahkan setengah sendok makan saw stiram dan kita aduk merata baunya harum banget ya teman-teman nah ini sanggup diaduk rata jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa silahkan ya nah sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke kemudian siap untuk diangkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya teman-teman mudah saja ya simpel saja jadinya seperti ini resep ini ya teman-teman sayur sawi putih ditumis dengan telur dan ditambah dengan udang rebun ini rasanya enak banget ya teman-teman baunya sedek banget resep yang sangat simpel mudah cara buatnya untuk bahan pun juga mudah didapat ya harga terjangkau murah meriah pastinya dan resep ini tentunya enak banget ya teman-teman cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini juga nikmat dan resep ini sangat menggoda selera kalau teman-teman mau menambahkan cabai yang agak lebih wah tentunya enak banget resep yang sangat simpel ini tentunya anak-anak kurang menyukai ya teman-teman karena ini pedas ya kalau masakin untuk anak-anak silakan untuk cabainya di skip saja nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silakan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencuba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati